Halo semuanya, selamat datang di channel LogiZone dan di video kali ini gue coba untuk battle-battle dulu ya sebenernya sih niat gue pengen nge-live cuman kondisinya gak terlalu rame cuy warnnya gimana disini dari 3371 coba untuk nge-push mundur lagi ya dari pihaknya 3369 cuman gue gak tau berhasil atau enggaknya tapi ya gak masalah cuy kita coba untuk ikut terlibat dalam battle kali ini untuk hasilnya gimana-gimananya gue belum tau jadi langsung aja cuy kita coba-coba battle of field dimana disini dari 3371 yang warna merah melawan 3369 yang notabenya mereka sudah memenangkan kavek kasih bisa dibilang karena mereka dapet zigurat oke deh kalau gitu tanpa basa-basi langsung aja kita tester battle of field menggunakan Elagius dan juga Adplate dan let's go halo sobat-sobat gamers dimanapun kalian berada dan disini gue mau ngasih tau ada sebuah website ya yang dimana di website ini bisa membantu kalian untuk memenuhi kebutuhan game kalian yaitu diantaranya adalah bisa top up untuk all games dan juga ada regber dan midman all games juga ada jasa joki ada jasa convert dari paypal, crypto, wise sampai ada western union dan juga ada yang namanya bot race of kingdom ada juga jasa joki migrasi dan juga ada jual beli akun nah disini nama websitenya yang selengkap ini adalah gallerytopupindonesia.com dan bukan hanya itu di gallerytopupindonesia.com juga itu mereka menyediakan yang namanya flash sale dan lu bisa kunjungi websitenya setiap hari untuk melihat apakah ada flash sale yang menarik bagi kalian atau enggak nih jadi bisa lu kunjungi tiap hari websitenya yaitu gallerytopupindonesia.com tunggu apa lagi? langsung buruan dan let's go! oke teman-teman semua setelah gue tunggu cukup lama ternyata ada rally disini ya tapi nunggunya lama banget cuy ada kali 40 menitan gue nunggu ya dan sekarang kondisinya disini enggak 40 menit juga sih kali ini 20 menitan lah kurang lebih ya karena gue tinggal-tinggal tadi karena disini kondisinya lagi ada rally rally-nya menggunakan minamoto ya minamoto dan juga chow-chow sementara yang melakukan defense itu martel dan juga ysg terlihat ysg-nya ekspertis ya karena dia ngelingker damage-nya oke disini gue coba untuk reinforce dulu bentar gue cek dulu dari historinya ini matinya masih 400 ribuan terus kalau untuk troops skavanya dia masih ada 22-22 oke deh kalau gitu kita coba reinforce tipis-tipis aja masih belum bisa ya ini ada battle kita battle aja deh kalau enggak ya karena rally-nya juga udah bakal menang sih rally-nya jadi kita battle-battle aja dulu nanti kalau ada yang keluarnya kita hit lagi aja ya ini ada athlete oke tapi disini konteksnya rally-nya bener-bener menang kayaknya ini ada lohar gue enggak tahu mau ngapain oh loharnya ini ya ngesuram kah? enggak ngerti gue oke langsung mati tapi intinya tadi loharnya ya dari segi damage normal tentunya ya unggul punya minamoto ya tapi kalau misalkan martelnya lagi ngeluarin skill bisa balance di damage normal nih kalau lagi martel nggak ngeluarin skill jauh banget selisihnya tuh oke ini bakal kebakar tapi gue nggak tahu report-nya gimana kalau gue nggak reinforce gue juga pengen reinforce nggak bisa nih dari tadi nih oke lah harus jaga jarak juga gue oke yang defense berubah jadi belisarius yap kebakar kebakar ya kebakar ya ya gue minta report-nya dulu kalau misalkan dapet ya bentar disini rally-nya selesai dan kalau kita lagi belum ada rally-rally lainnya kesini ataupun kemana pun masih belum ada ini gue mundurin dulu lagi aja bentar ini report dari gue nyenggol punyanya si Bjorn dan Sun Tzu ya tipis banget ya tipis banget cuy report-nya bentar doang tapi oke lah kita tunggu aja ya gue nggak tahu nunggu berapa lama lagi apakah kayak tadi yang cukup lama atau gimana gue nggak tahu jadi kita tunggu aja bentar ya oke tonton semua ini gue dapet report dari rally barusan ya dimana kalau kita cek data pertempuran dapet killcoin-nya lumayan anjir 8,9 juta nih dari pihaknya kita yang rally ya 8,9 juta dan ini ada beberapa yang coba untuk nge-swamp dari rally kita dari Minamoto dan juga Chow Chow-nya oke 22.000 dengan 9.000 lumayan pedih ini head to head-nya sebenarnya untuk head to head-nya sendiri sih sebenarnya balance ya untuk head to head-nya sendiri balance cuma mereka tuh tekornya luka parahnya 100.000 sebenarnya kita nggak punya luka parah gitu aja sih selebihnya dapet killpoint 5,6 dengan 3,2 ini head to head-nya kita bisa unggul walaupun cuma 100.000 karena dari pihak yang nge-defense itu ada beberapa mungkin lebih banyak T5-nya oke ini coba nge-swamp lagi ini nge-swamp oke banyak juga ya yang nekat nge-swamp dari rally Minamoto Chow Chow ya oke kalau yang nge-swamp T5 sih sebenarnya nggak apa-apa cuy bakal bagus-bagus aja gitu tapi kalau yang nge-swampnya T4 ya agak pedih ya T4 nge-swamp dari apa nge-swamp dari rally dan ini garisnya berubah-ubah garisnya jadi Minamoto Chow Chow 17.000 berubah jadi Mehmet dengan Hannibal 3.000 Minamoto Art Fleet 57.000 Belly Sarius Chow Chow nge-swamp 12.000 ini terakhir ya Martel Sun Tzu oke garisnya berubah-ubah lebih bisa lihat oke ini garisnya berubah jadi Belly dengan Bybar abonyok juga oke deh kalau gitu kurang lebih seperti itu cuy reportnya tapi kalau untuk rally yang lainnya disini masih belum ada rally-rally baru ada scout-scout doang ya oke tonton semua momen yang gue tunggu-tunggu akhirnya tercapai ya akhirnya datang juga cuy dimana disini kondisinya itu flag-nya sudah mulai putus jadi dari tadi itu nggak ada battle cuy battle-nya cuma kayak ingus keluar masuk kota kayak begini dan sekarang itu ada 0-0 kota nih dari abody ya langsung di 0 cuy power-nya sih nggak terlalu besar tapi untuk di cafe K1 lumayan cuy untuk bisa kena 0 power segini nih berasa cuy untuk di cafe K1 ya power 9 juta yang defense menggunakan charles martel langsung tanpa babibu disram ya dengan justice disini powernya 23 juta sementara yang punya kota power tertingginya cuma 10,4 oke lah langsung disram dan lo bisa lihat ya ganas cuy oke untuk 0-0 kota ada rally sebagian kita bakal nonton juga dan lebih tepatnya kita bakal coba lihat-lihat dulu disini oh dia ngebubble ternyata dia online ya dari abody-nya cuy oke kalau gitu menarik kita bakal coba lihat-lihat lagi kota-kota lainnya yang bisa disram yang bisa di rally ataupun yang bisa sampai kena 0 let's go oke tonton semua disini ada rally ke kota dari Diku ya ke kota dari Diku cuman posisinya kayaknya orangnya online cuy karena kebanyakan kalau gue lihat ya yang tadinya pada gak ngebubble jadi ngebubble semua gitu tapi kayaknya ini orang online sih tapi gak apa-apa kita coba lihat aja dulu sampai mana dia bisa nge-defense nya ya oke dimana disini yang defense menggunakan kusonoki ya anjir kusonoki defense lumayan bagus tapi kusonoki defense sih karena dulu-dulu banget waktu gue awal-awal main akun Yerusalem itu ada garisan kusonoki keras banget konten-konten jadul jadi inget lagi gue inget kusonoki jadi garisan ya oke rata cuy sekali rally ini kusonokinya gak seperti video konten gue yang tahun-tahun lalu ini jauh lebih cepet untuk ratanya oke lah dimana sekarang udah mulai dibantu dengan diswam dan lu bisa lihat oke dan kayaknya gue gak akan ikut nge-swam ya karena ini akun orang yang notabene mati juga lumayan banyak untuk di KPK 1 ya jadi kita cuma nonton-nonton aja dulu dimana ini terus diswam coy offline kah dia? oke lah gue pikir dia online loh karena tetangga-tetangga dia pada online semua oke lah kalo gitu ups dia ya 15 juta gede loh untuk di KPK konteksnya di akhir KPK lumayan lah gak kecil-kecil banget gitu kan kalo kena zero jadinya ya ya gitu ya powernya jadi drop gede nya persentase pulang di KPK 1 juga kecil banget ya kan cuma 30% ya gitu lah kurang lebih cuy jadi susah lagi dia untuk bisa ngembangin powernya sebenernya kalo lo mau defense terus bantu-bantu-bantu kawan lo kayak gini jangan direinforce pake troops-trups bener ya kayak pake infantry pake cover atau pake archer jangan cuy pake grobak aja ya grobak T4 atau T1 atau T2 terseran pake grobak aja gak apa-apa dimatiin nanti dapet speed up terimbang lo paksain defense pake info, cover, archer tetep hancur speed up juga sama aja kayak pake grobak malah terkesan troops lo abis nanti sebenernya pake ini aja ya pake apa troops-trups yang grobak aja jauh lebih aman soalnya oke rata cuy sekarang di power berapa ini di power 12,7 dari 15 ya berarti dropnya baru sekitar 2 juta sekianan ya belum sampai 3 gue rasa oke masih terus disuram 12,5 sekarang berarti dropnya udah 2 setengahan tapi coba bentar gue geser dulu apakah disini sudah mau ada aksi-aksi ngesuram belum ya baru mode persiapan kita balik lagi kesini cuy menyaksikan sampai rata ya udah mulai sepi tapi gak tau kenapa gak dilanjut ya sepi banget nih yang yang maksa untuk terus ngehit oke udah gak seramnya di awal yang ngesuram ngesuram juga ya gue gak tau mungkin udah pada mager kali ya udah pada tipe sekali baru ngesuram sekali kadang ngeliat reportnya bonyok mereka jadi pada mundur ya oke lah tapi gue dapet informasi ya gue dapet informasi kalo memang pihaknya TG ini gak mau perang dulu mereka gak mau ngutusin buat bantu TG dari kerajaan 69 nya gue gak tau penyebabnya apa tapi memang gak ada yang instruksi buat mereka nyebrang pindah ke aliansi TG terus bantu perang itu emang gak ada cuy jadi mereka tuh disuruh sama king nya di mail kerajaan nya itu untuk jangan ngebantu jadi fokus dengan ngumpulin resource dan perbanyak troops gue gak tau tujuannya apa mungkin mereka bakal buat kejutan nanti ketika pihaknya 71 dan crony crony nya itu lagi downtime mungkin ya oke lah kalo gitu dan disini masih belum rata juga ya masih terus disurum powernya 11,9 sekali ngeluarin skill langsung rata tapi yap abis lebih selet ya dari 15 ke 11,9 berarti dropnya sekitar 3,1 juta 3,1 juta udah lumayan pedih lah dan ini udah mulai disurum udah sempet kebakar kotanya oke dari power 22 juta tadi kita lihat mungkin gue akan ikutan aja buat ngambil resource nya doang udahnya gue biarin pulang troops nya oke 22 juta mungkin udah kena rally tadi karena kita nonton di awal atau di atas terus jadi kita gak ngeliat ya mungkin itu udah kebakar nih kotanya oke masih terus dilanjut ngesuram ngesuram agak disayangkan juga ya bagi pihaknya 69 kenapa mereka gak mau turun gitu alah hasil ada beberapa sebagian member mereka kena zero ya sebenernya gak akan berefek berimpak gede juga sih kena zero pemain yang kayak gini-gini mah baru dua atau tiga orang kan yang kena zero impact nya gak begitu gede menurut gue mereka masih bisa epic comeback lah intinya atau mereka masih bisa ngandangin pihaknya 71 oke karena tadi king nya dateng aja yang pos 100 juta aja udah mulai ketar ke tier tuh t5 kan oke disini yang defense outplate ya bener-bener rata cuy gue pikir dia bakal ngebubble atau bakal apa ya ternyata enggak tapi gue gak tau juga nih kalau misalkan troops orang ini itu ditaruh di flag sini atau ditaruh di kotak-kotak orang yang ngebubble gue gak tau juga begitu lihat aja nanti dropnya seberapa banyak ya kalau dropnya dalem ya berarti dia emang gak mindahin troops sih emang ke zero aja udah tapi kalau dropnya dikit ya berarti dia bener mindahin troops aman dia paling cuman rugi di resource doang ini troops gue masih belum dapet spot buat nge-hit ya masih muter-muter aja ini dia emang rame banget anjir yang nge-storm oh dapet tuh oke dapet resource gak eee bentar dapet resource lumayan biarin dia pulang aja dulu jangan di-hit lagi ya kalau di-hit lagi nanti resource nya gak akan masuk karena full jadi dibiarkan dia pulang terlebih dahulu aja oke rata ya lebih sehat disini bersih dari 22 juta dropnya ke 19 juta berarti emang troops nya dikit kali ya troops nya dikit mungkin dropnya cuman dikit cuman sekitar 2 jutaan ya 3 juta dropnya dikit sih enggak terlalu banyak ya oke dan disini ada lagi power 18 juta lagi disuram sama si justice ya enggak tahu justice hobi banget dia nge-suram dari tadi ya nge-suram nge-suram mulu dia oke oke bahaya juga dia ya mainnya sistem suram gitu 18,1 gua gak tahu ini drop nya di power berapa rata kah oh masih ada troops nya ya masih ada troops ya udah mulai teleport dari rudy gong udah itu ini masih belum nih masih nunggu oke oke ini resource nya banyak kayaknya ya masih terus diserang lebih sekarang ini mulai dilepas karena mungkin yang nge-suram enggak terlalu antusias yang ikut ya enggak terlalu rame jadinya mending dilepas dulu aja oke mungkin kalau rame nanti bakal baik karena masih fokus disini cuy orang-orang cuy masih fokus ngambil resource disini sepertinya mereka gak fokus nge-suram oh tapi dilanjutin cuy sama siapa nih ini turko ya sama fearless oke namanya lu super love you anjir oke datang bantuan untuk nge-suram kota dari sariq ya oke datang bantuan untuk nge-suram kota dari sariq ya apakah dia offline juga tapi untungnya gak terlalu banyak yang offline ya untung gak terlalu banyak cuy untungnya masih dikit yang yang apa yang offline tadi aja kita record baru sekitar 3 kota yang kena 0 ya 3 atau 4 gitu jadi sekian banyaknya flyer di awal itu pada bubble dan pada teleport untungnya sih ya ke-69 masih banyak yang sadar ya kalau itu flag bahaya banget oke kebakar dan ini sendirian dia nge-suram belum datang support lagi martel ngikut minamoto ngikut sunzu ngikut ini dari neturuko nya coba cari posisi aman biar gak kena di miss area dari sunzu menarik ini masih belum digarap mereka masih pada fokus ini dulu power 18 juta tadi ya oke 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 rata ya tapi masih ada troops nya 17,4 power tinggi nya berapa sih 20,5 ya gede juga ya berarti gua ngeliatin 18 tadi udah beberapa kali kena serang kali ya gua ngeliat power dia 18 juta itu oke lah gua pikir tadi masih fresh 18 juta ternyata udah berkali-kali di hit ya oke no problem kalau gitu ini 17,2 gua masih terus diambilin resource nya masih terus disikat cuy yang bagian ngambilin resource mah ada bagian yang nge-suram nge-suram mah ada gitu ya udah ada tuh poxy nya masing-masing kayaknya cuy oke oke tapi ini Chow Chow dengan si siapa ini Chow Chow dengan YSG nya masih terus nge-hit terus ya ini nge-hit ga ini oh ini ga nge-hit lagi tapi kena ada miss area dari di oh nge-hit dia nge-hit tuh Chow Chow nya udah merah-merah cuy nah ada miss area yang ininya nih oke wah rata ya ini masih terus diambil ini resource nya gua penasaran banyak tuh oke oke rata ya fix dari power 20 juta drop nya ke 16,4 sama berarti mereka bisa dibilang ya drop nya rata 3 jutaan rata-rata ya rata-rata drop di 3 jutaan dan ini nge-bubble tadi ada satu lagi kota disini dia teleport ya dia online berarti oke ga terlalu banyak sih yang kena zero gua rasa dikit doang oke lah kalo gitu berakhir zero-zero disini tapi gua coba liat-liat lagi yang lainnya apakah masih ada zero-zero kota lagi mengingat disini flag nya ini mau di cut off oke oke ini 70 udah coba maju buat murder ball ya disekitaran flag nya TGG oke langsung kebakar ternyata yang defense nya ga ada ya ga ada yang defense oke lah kalo gitu mungkin gua akan tunggu momen aja kalo ada zero-zero kota lagi gua coba nonton kalo ga ada ya emang belum mericeki ya oke deh kalo gitu cuy karena kalo nunggu battlefield ga akan ada karena gua sempet dapet bocoran tadi dari email di kerajaan yang 69 ya bilangnya kayak gitu cuy kalo untuk ga usah bantu dari TGG nya jangan dibantu dibiarin aja jadi yang lainnya fokus untuk ini aja fokus untuk apa fokus untuk nyiapin resource ini gua kasih deh SS nya ya SS chat nya ya bentar oke tonton semua disini ada rally ya ga tau kenapa banyak member-member dari pihaknya TGG itu yang di kick cuy gua ga tau kenapa jadi alhasil kita bisa zero-zero kota kayak gini cuy walaupun sebenernya kotanya kecek-kecil sih powernya yang bisa di zero ya tapi lumayan lu padahal dari source nya dan segala macem ya rata ya dari TG win ya ini dua kali kena rally dan gua ga tau kalo itu di rally okelah setelah disini masih cukup banyak yang bisa di rally ada touch ada spartacus dan juga ada kamil kamil ini kotanya deket nih disini ya tapi orangnya dia online oke jadi dia di rally ya kondisi bakal teleport sih ga akan kena zero ini cuy dia kena impression ya cuman rugi juga impression power segini cuy rugi rugi gem sih ya bakal jadi rugi gem sih oke lah kalo gitu cuy bentar kita lihat dulu disini ini masih jauh 3 menit ini lagi menunggu 3 menit jadi kita bakal lihat aja siapa yang bakal gercep gitu gerah duluan ya untuk zero itu bakal kita tonton oke tonton semua disini rally dari dari tachi nya udah mulai nyampe ya kota tachi cuy dimana disini rally nya menggunakan full cavalry power nya 13,1 juta oke 13,1 juta cuy langsung rata ya tapi ini ada oh 11,5 berarti emang orangnya offline kayaknya ya kayaknya emang orangnya offline deh soalnya sekali kena rally itu drop nya lumayan cuy oke dan lo bisa lihat ya disini langsung ditambah dengan suram walaupun sebenernya ya nge suram nya diganggu juga cuy dengan tutmus ya dari apa nih kot dari pun tim zuma ya walaupun diganggu tapi mereka tetep asik nge suram aja cuy karena ya momen nya pas nih bener-bener pas dia offline ya kan nunggu apalagi cuy jadi ya momen-momen sekarang lah nge zero nge zero ya tapi kok masih gak tau misteri apa yang yang terjadi disini ya kok membernya pada di kick gitu kok bener-bener masih belum ngerti cuy oke lah kalau gitu dan kita lihat disini power nya jadi 11 juta oke masih terus disuram ya ini ad fleet dari fearless ya oke rata cuy rata 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 udah udah cukup cukup rata ya lu bisa lihat tuh abis ui pasukannya dari 13 juta sebenernya ada 14,7 sebenernya mungkin dia karena dia nge war dan segala macem akhirnya rumah sakit cool gitu mungkin ya oke lah dan ini ada release itu lagi dari kota spartacus ya ke kota spartacus yang rally dari net ruko dimana yang defense menggunakan sunzu oke disini ada sram disini ada zero kota disini ada battlefield 1 frame ada 3 kejadian cuy yang lu tinggal pilih menonton yang mana ya gua akan fokus dengan disini dulu udah kebakar ini battlefield menang sisain disini oke anjir damage yang masuk cuma 50 tadi ketika martel ngeluarin skill ya berarti gede di damage nya bisa bisa masih masuk loh biasanya tuh nol cuy wdkdkd baru ya ini dia masih masuk walaupun cuma 50 lumayan loh daripada nggak ada sama sekali ya kan 50 jadilah oke power berapa sih ini tadinya di awalnya gua nggak tahu power 10,3 ya gedean dari tachi nya ini tetep ya tetep kota dari tachi yang paling gede powernya daripada spartacus ya iyalah kalau gitu tapi alot juga nih alot cuy rally nya mungkin karena yang rally martel kali ya jadinya alot gitu mungkin gua juga nggak tahu kenapa bisa se alot ini gitu okey lah kalau gitu rata apakah ini bakal disuam walaupun ada ramzi yang coba untuk mengganggu ya kita nggak berisik cuy coba untuk mengganggu-mengganggu yang lagi ngesuam dia pakai minamoto cao-cao kondisinya disini minamotonya nggak expert ya nggak kaga expert cuy minanya oke oke masih terus disuam lu bisa lihat ya ada komposisi martel dan pirhose ini cp70 coba untuk nge-hit juga cuman nggak abis ya oke 8,7 dari 10 jutaan lumayan lumayan juga nih drop nya 8,6 oke sebentar kita disini 8,4 terus ada rally lagi nggak ada ya untuk saat ini masih belum ada rally-rally lagi kali ini belum putus flag nya tapi sudah ada 0-0 sedikit lagi bakal putus kita bakal lihat aja siapa yang bakal kena 0 ketika flag ini putus karena kalau flag ini putus itu jujur panjang cuy oh wilayah yang bakal kena cut off ya dan kalau udah panjang ini ya tentunya ya banyak kota yang di dalamnya pasti bisa kena 0 sih oke rata ya rata cuy karena bisa disini oh belum belum rata masih ada troops nya nih tapi ini bener-bener ya tutmus nya ya tutmus YSG ini salah satu command and arthur yang bisa survive ya sampai di kvk3 walaupun lawannya nevsky dan lain sebagainya dia masih bisa survive oke dimandingkan art fleet YSG tutmus YSG lebih jauh lebih lebih good ya yah rata ya di 7,7 cuy gua gak tau tapi ini masih ada troops nya atau enggak tapi ini kayaknya sudah rata ya oke mungkin kita akan tunggu ini putus ketika ini putus kita akan coba lihat apakah bakal ada yang kena 0-0 lagi atau enggak oke hati-hati ini bisa juga jadi jebakan batman ya bagi apa bagi pihaknya kota-kota disini cuy udah jalan jauh-jauh tau-taunya dia udah bubble udah nya lagi bubar rally digebukin gitu oke lah harus hati-hati juga mengingat disini emang oh ini mau kena cut off nih tapi enggak nih masih ada ini masih aman ya oh kota aja udah abis cuy bisa dikit lagi ya ini lumayan lah ya tunggu aja cuy oke tonton semua dan disini udah mulai putus ya flag nya ya udah mulai putus dan orang ini di imprison 14 juta kena imprison ya harus langsung disuram lah ngapain anjir nunggu-nunggu rally sih kelamaan ya langsung suram aja udah okelah tembari nunggu mereka ngumpulin massa untuk coba untuk nge suram mungkin gua akan coba geser-geser dulu ya cari kota-kota yang sekiranya bisa dibakarin cuy karena kan cukup banyak harusnya kan kota-kota yang bisa dibakar kan harusnya sih banyak ya bentar hmm ini orangnya offline dia baru keluar nih oh banyak cuy yang bisa di hit-hit ya banyak cuy cuman kapan gilirannya gua gak tau nih jadwal-jadwal gilirannya jadi gua coba nonton yang pasti-pasti dulu aja yang jelas-jelas sudah di imprison disini eee tapi belum ada yang ini ya belum ada yang nge suram ya gak rame sih masanya oke coba gula dulu disini disini juga masih belum ada eee zero-zero kota disini ada kota disini ada kota tapi belum ada yang bisa di zero oke karena mungkin belum gilirannya kali ya satu-satu kali ya ya wes lah tutungku aja cuy oke contoh semua rally-rally kota yang pertama kali jatuh ke gilirannya si Koso ini ya dimana powernya 20 juta cuy di rally menggunakan bayi bars bayi bars yang open rally bayi bars dengan bodhika bayi bars bodhika anjir yang open rally mantap kali cuy bayi bars bodhika yang join sih banyak sejuta untungnya ya tipis ya ya go kill bayi bars bodhika open rally cuy bodhikanya bodhika epic lagi mantap ya mantap dikira dia ini barbaren fort kali ya pakai bodhika epic gitu kelewatan ini 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 oke deh kalau gitu disini udah dibantu suram juga harusnya aman karena dibantu suram dan dropnya dikit banget ya gak banyak itu dropnya ini masih 19,9 power tinggi dia di angka 20,3 tadi tadi drop cuma sekitar 500 ribuan doang ya anjir di rally drop 500 ribuan doang masih sakit tentunya kalau mau disuram sekarang cuma ngurang 500 ribu cuy ngurang ya oke lah mundur dan ini mulai di suram ya power 12 juta oke dan lu bisa lihat ya dikasih title duke gua gak tau ini orangnya online atau offline ya kok bisa bisa dikasih impression gitu power segini kalau emang bener dia online terus dia ngeledek ngeledek teleportnya nyelow nyelow terus kena impression sih pedih juga ya pedih banget cuy oke oke rata ya disuram sekampung gini gimana gak rata cuy dari 15 juta powernya drop ke 12 jutaan ya pedih sih pedih banget ini gua tunggu ini ada ke kota Anton 42 tapi kita coba lihat dulu powernya 15 juta ini Anton 42 bakal kena rally ya kalau kita lihat aja nanti oh ini dia nantangin cuy dia ngeluarin troops untuk battle field hati-hati kena impression gua takutnya tapi kalau impression amat sih ini bisa masukin sini troopsnya ya ini cuma korban resource doang ya masih mending daripada lu harus ngetrain semuanya ya udah korban troops, korban resource mendingan pilih salah satu oke lah disini langsung rata cuy kira-kira dengan tutmos ya power 14,6 dari power tertingginya tadi 15-an ya tuan hanya 15 tapi 17 power tertingginya mungkin karena hasil battle-battle gimana gimana akhirnya drop ke 15-an ya oke yang kita lihat disini masih terus disuam ya sampai rata cuy bener-bener disuam ya gua nonton aja ya ngikut-ikutan cuy karena kun orang yang gua pake takutnya ya kalau gua tebanyakan nge-sram nanti kava dia abis gitu oke karena dia juga harus nyiapin buat kvk2 dan segala macemnya kan jadi ya itu oke lah nonton aja cuy oke ini yang nge-sram makin sedikit gak tau kenapa mungkin mereka pulang dulu buat narrow resource itu bisa jadi oke rata ya 13,9 aduh oke lah rata cuy goodbye ya dari power 17 juta di kvk berakhir ke belasan juta berapa ini 13,7 dan terus masih bisa drop ya masih bisa drop gua gak tau finalnya dia di berapa oke gua ditumbur cuy ada yang login bentar oke tadi ada yang login bentar gua minta injury time dikit ya ini gua lagi nonton zero quota tanggung soalnya wait 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 ini ada kota stingfang ya mulai disram pedih banget oke rata ya ini udah banyak banget nih zero zero kotanya cuy oke oke masih terus disram tadi yang tadi gua gak tau dimana lupa gua hmm yang sekarang itu kondisinya masih ada lagi gak ya tadi kena impression dimana nih oh udah ke ujung-ujung sana tuh yang kena impression disini udah rata terus ini dia nge-bubble dari kosonya oke kita akan tunggu lagi aja jauh juga ya jangkauan rally nih ya sampai sini cuy gokil rata cuy disini kalau bisa lihat ya dari stingfang cuy powernya dari berapa nih dari 18,8 ya tuh kayak gini ya kita kalau kita di kingsland ya kita kalau offline di zona war tuh bahaya banget cuy mungkin mereka ngiranya udah menang tapi nyatanya belum cuy cuy ujung-ujungnya malah kena rally kayak gini ya siapa sangka cuy gila masih terus disram tapi yang nge-suram juga udah mulai kuning tuh yang nge-suram ya oke kayaknya ini resourcenya banyak deh kayaknya bentar 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 kalau gua disini kayaknya masih banyak deh yang bisa di apa yang bisa di zero ya tuh masih banyak cuy oke oke ini ada zero quota juga anjir banyak banget cuy dari matau ya ini dari kota matau sama dari tingfang dua-duanya lagi diproses ini untuk menuju ke zero ya biar kalau migrasi lebih mudah murah paspor gitu ya anjir anjir kalau nonton sih cengar-cengir ya tapi kalau ngalamin perdi cuy apalagi masih di kvk satu rasanya pengen pensi lu rasanya walaupun sebenernya di kvk satu itu kerugian lu kena zero tuh gak enggak segitu parah lah dibandingkan lu di kvk soc power lu gede gitu kan karena pasti terlalu banyak gitu cuman terasa cuy mentalnya kalau kena zero di awal-awal gini walaupun cuman sedikit matinya tapi terasa banget gitu gila-gila ngeliat ada perubahan power ya dari sekian drop ke sekian tuh terasa banget cuy oke masih terus disrom oke gak dikasih nafas ya dari power hampir 20 juta 19,9 juta sekarang di angka 18 jutaan bentar ini tadi udah rata dari kotanya tingpang ya terus ini lagi proses dan kalau gue lihat disini lagi ini ada ke kota amper ya gak tau mereka dikit banget ya yang ngesuram ngesuram ya mungkin karena harus save resource mungkin tuh oke lah kalau gitu kita coba lihat dulu disini ada oh ini nih dari maimato ini lagi mau di rally juga nih tapi jalannya 6 menit masih lama kita geser-geser dulu cari yang bisa eee kita ini ya kita apa bisa-bisa kita zero lebih awal cuy bentar oke tonton semua sekarang ke kota amper ya ini kota amper power 21 juta cuy masih fresh bisa dibilang dan gue gak tau dia online atau offline tapi harus hati-hati karena ini ada update jadi area nah kalau kena langsung meninggal cuy troopsnya oke langsung rata ya sekali rally cuy bentar banget gak pake lama langsung rata kita bakal lihat aja apa disini bakal langsung dibantu suram atau di rally lagi oke gue lebih seneng langsung disuram sih biar gercep ya biar satset satset gitu cuy hehehe oke lah kalau gitu hmm ya bener ya dari power 20 juta up sekarang sisa berapa ini 19 oke udah keliatan tuh dropnya ya dari power tertinggi dia berapa sih 21,8 sekarang di angka 19 juta dan dropnya itu udah sekitar 1,8 atau 2,8 sendiri ya dropnya ya oke sekarang ini dropnya di angka 18,4 gila ini banyak banget nih troopsnya kayaknya karena drop powernya terasa banget cuy yang lainnya cuman drop 3 juta atau 2 juta gitu kan dia lebih kayaknya oke banyak troops kayaknya ini kota orang ini 17,9 dari 21,9 loh dropnya udah lumayan ini dan ini masih terus oh rata udah ya rata cuy berarti emang bisa dibilang ya sama ya 3 jutaan juga sih 4 4 juta deh kalau yang ini yang lainnya 3 sampai 2 dia dropnya 4 jutaan sendiri oke gak tau kenapa gue seneng ngeliat 71 ya kalau 71 tuh kalau udah nge rally tuh langsung disrom sampe rata cuy lebih puas gitu nontonnya ya kalau 70 mereka kayak nyelow gitu cuy dikit-dikit ya alem gitu oke lah ini tadi mau di zero juga kita tunggu aja gimana progressnya oke nonton semua disini ada 2 kota yang bakal di zero yang pertama kota dari cliff power 19 juta 600 yang ini kota dari meimato ya 18,1 juta dimana 1 frame ada 2 zero kota kita bisa tinggal pilih aja mau nonton yang mana emang agak ke pojok dikit sih tapi ya kita bisa nonton dua-duanya cuy ini pake minamoto minamoto dan juga siapa di sebelah sini minamoto cao cao yang defense pake martel dan juga sunzu sementara disini yang rally pake herman dan juga atfleet ya agak aneh-aneh ya open-open rally nya ya herman atfleet ya oke lah oke kita lihat disini yang defense juga sekelasnya sunzu dan udah kena suram juga harusnya si aman karna troopsnya dikit lagi yang ini belum dibantu-bantu suram tampaknya oke ya belum dibantu-bantu suram ya oke udah mulai disuram nih udah mulai disuram gua fokusnya dulu aja biar gambar lebih enak dengan nontonnya ini udah pasti rata kok ini pojok sana karena udah sebelumnya kan udah pernah kena suram ya sebelumnya ada yang kena peranjarain lagi banyak banget yang kena impression ya oke ini koordinatnya kita bakal lihat ya gimana itu kena impression si anjir oke ini rally satu selesai dateng rally lagi double rally ya gak kelar-kelar cuy oke oke mengerikan juga dia 18,9 kita bakal lihat aja ini bakal berapa drop ini alhamdulillah agak lama nih dropnya drop karena kalo nge rally pake martel itu jujur ya yang gua amatin dropnya itu gak parah cuy memang mungkin menang tapi drop drop power itu gak parah oke yang gila disini power 18,4 dari berapa ini dari 20 ya 18,4 kita akan coba nonton dulu disini ini kena impression powernya 22 juta nekat juga dia tapi ini mah kena impressionnya di kota apa di dalam aliansi punya kerajaan dia sendiri ya gampang dia tinggal out aliansi mudahnya tinggal join kesini selesai cuy gak jadi kena zero dia ya oke lah kalo gitu kita skip dulu aja kita coba nonton Anton udah kena udah kena rally berkali-kali tadi gak harus kita nonton lagi tapi untuk suram-suram kayaknya abis ya abis ya abis ya untuk suram-suram oke tinggal ini aja ini alot juga ya ini alot juga cuy oke belum kelar-kelar dari tadi ya paling rallynya selesai duluan padahal tadi menarik ya kalau gue lihat disini power dia udah di 16,6 sebelumnya hampir 20 juta yang gue bilang tadi berarti dropnya udah hampir 3 jutaan ya hampir 3 jutaan dropnya oke oke masih terus disikat nah bener-bener sih ini liar banget mereka ya lagi ada kesempatan buat nge-zero-zero dimanfaatin banget sama mereka cuy buat zero-zero ya tapi gue gak tau ya apa apa yang terjadi di LK ini gitu kalau misalkan ini musuh kenapa gak diusir sampai Kingsland nya abis kan tadi saat gue opening masih ada beberapa flag 70 yang lumayan luas di Kingsland atau penyebabnya apa jadi kalau lo tau bisa tulis kolom komentar ya kok gak kena usir gitu oke beda-beda banget ini kayak gini nih gue bilang nih ini kan masih belum kena usir nih dari pihaknya yang merah ini kalau yang biru iya kena usir kan tapi yang merah enggak makanya yang ini gue gak tau apakah ini pecah koalisi atau gimana bener-bener gak ngerti gue ya lah kalau gitu tunggu aja yang ini cuy kalau dia misalkan gak rubah aliansinya berarti bakal kena zero kita lihat aja nanti oke tonton semua disini udah ada rally ya gue sempet AFK tadi ternyata rally nya cepet banget nyampe nya dari 22 juta kita bakal nonton aja atau kita pantengin dia bakal drop di berapa ini ya dan dia belum pindah aliansi sama sekali cuy bahkan out aliansi juga enggak gitu biasanya out aliansi dulu kemarin nunggu di approve gitu tunggu di ACC ini dia gak pindah aliansi sama sekali oke apakah dia offline tapi kalau offline kenapa di imprison ya atau mungkin dia online tapi ya udahlah ya karena udah kena imprison terus dia langsung eh gua baku tuh panik cuy jadinya bingung mau ngapain ending nya ya malah kena zero ya oke lah tata udah mulai disrom lo bisa lihat disini yang defense pake minamoto cuman ya gitu minamoto nya juga gak gak bisa defense terlalu lama ya kalau kondisinya kena imprison oh online dia orangnya cuy lagi nonton kayaknya orangnya kayaknya nonton kayaknya cuy soalnya dateng bantuan dateng bantuan itu berarti orangnya ada dua opsi baru online atau dia standby opsinya itu aja sih ngomong atau dia yang bagian mana nih bagian baru online bagian standby nontonin kota dia di zero gitu mending juga sih kalau nontonin kota sendiri di zero ya he 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 pening banget cuy wah bener-bener ya ini di angka 20,7 gua gak tau dia punya speedup berapa banyak untuk dia terus nge-spam healing ya gua gak tau siapa tau dia speedupnya tabur jadi dia bisa nge-spam klik-klik pencet heal gitu ya oke kalau bisa lihat bener-bener disuram cuy ini increase nya keberapa menit lagi sih 1 menit 30 titik lagi increase nya selesai berarti mereka harus gercep ya sebelum dia teleport cuy 1 menit lagi harus bisa nge-zero dia karena kalau gak itu dia bisa teleport nih karena udah 2 kali impression kan kerajaan ini yang pertama dari pihaknya 70 yang kedua 71 yang impression dia tuh gak bisa impression lagi mereka karena 1 kerajaan itu maksimal cuma sekali dan ada cooldown nya kok bisa dipakai oke ini kurang dari 1 menit lagi ya 1 menit lagi ayo lah bisa ya harus bisa cuy gua rasa biar makin mantap gitu apa abis ya oh gak dikit lagi dikit lagi tapi emang drop nya gak banyak ya oke mana troops beliau ini rata sih ini cuman drop nya gak terlalu parah cuy dari udah 23 ya berarti drop nya udah 4 jutaan sih lumayan juga drop 4 jutaan dan resource juga terancam hilang ini karena di jarah gitu lu bisa liat ya hmm oke lah kalau gitu abis ya 00 kotanya ini terakhir cuy udah beberapa yang sleep emang ya rata cuy impression nya udah hilang GG guys katanya kayak deh kalau gitu gua pamit undur diri dulu karena gua rasa disini udah gak ada lagi yang yang bisa di 00 ya jadi oke lah kalau gitu ini masih ada tapi masih lama cuy udah malem gua udah ngantuk juga jadi gua pamit undur diri ya dan bye bye semuanya gua gak tau ini besok pagi gimana tapi yang jelas ya kita nonton 00 kota untuk malam ini bye bye